Halo Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Skydroid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi teman-teman itu adalah script dari game blog street Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi itu untuk scriptnya semua aplikasinya bakal jadi satu di link yang script itu temennya di deskripsi tulisannya nanti kalau kalian udah ngelewati step-stepnya kalian bisa langsung ambil scriptnya terus kalau misalnya kalian butuh aplikasinya kalian bisa Scroll kebawah sedikit temen ya Nah nanti disitu bakalan ada aplikasinya kalian bisa pilih mau untuk mobile atau untuk PC temen-temen ya Nah gitu terus buat temen-temen yang belum tahu untuk cara lewatinnya langkah-langkahnya buat sampai ke scriptnya itu kalian bisa tonton videonya ada di bagian home atau beranda channel Skydroid jadi silahkan kalian bisa klik dulu channel Skydroid nya temen-temen ya nanti paling depan sendiri di bagian home atau beranda itu bakalan ada untuk tutorialnya buat kalian ngelewatin langkahnya buat dapet script temen-temen ya nanti kalau udah punya keduanya tinggal kalian jalanin nanti kurang kurang lebih tampilannya kayak gini temen-temen ini punya secret temen jadi kalau misalnya kalian pakai ini belum bisa di yang terbaru jadi yang di area sana itu belum bisa nih area yang terbaru sana belum bisa tapi di area sini udah bisa temen-temen jadi kalau misalnya kalian mau coba silahkan enggak masalah temen-temen atau mungkin buat temen yang level yang belum maksimal jadi belum bisa sampai ke yang area sana level 3.300an ke atas sebenarnya kalau nggak salah di sana eh 2.200an ke atas di sana itu kalian bisa pakai untuk yang ini teman-teman ini level lama juga bisa kalau misalnya kalian lihat bisa ada nih bisa ganti apa namanya kayak gini kayak gini udah ada style-nya juga mereka sediain mungkin langsung aja pertama temennya seperti biasa bakalan autofarm dulu mungkin disini autofarmnya ya udah apa-apa pakai ini tentunya karena tadi nggak sengaja keklik atau mungkin super human nah ini enggak masalah juga bagus juga tentunya super human langsung aja bisa turun ke bawah di sini kalian kalau misalnya mau aktifin itu di bagian bawah nah disini select weapon cuma di refresh dulu kalau misalnya kalian keganti penegit ya nah ini pakai super human kalau udah tinggal langsung naik aja ke atas nah gini terkali bisa langsung aktifin aja autofarmnya di bagian atas sendiri tentunya beda nah ini nah gitu ini kalian jangan silang kalian minimize aja kalau misalnya kalian mau tutup karena nanti kalau disilang bakalan hilang ini untuk autofarmnya udah kenceng banget temennya kalau misalnya kalian lihat itu udah bagus banget udah ada fase cek cuman nggak tahu ini fase cek yang bener-bener kenceng banget atau enggak menurut kalian silahkan saya bisa nilai sendiri aja temennya terus untuk yang magnetnya juga udah bagus kalian bisa lihat aja nanti kalau misalnya ini udah muncul lagi NPC nya temennya yang gitu kalau misalnya kebawah lagi fitur-fiturnya ada ini tentunya jadi Autofarm juga mereka masih ada cuma memang quest-nya quest yang lama kalau quest yang baru itu belum ada temennya ini kalian bisa cek aja nih ada kayak batu lo gitu lain sebagainya karena ini masih baru yang sampai di update 17.1 tentunya jadi yang 17.2 nya itu belum bisa nah gini auto accessories juga ada kalau misalnya kalian mau pakai untuk bos juga bosnya harusnya masih bos yang lama tentunya jadi kalau bos bos yang baru yang di update baru itu bakalan belum ada tentunya nah disini untuk settingnya kalau misalnya kalian mau nah ini ada mob invisible juga kalau misalnya kalian mau pakai nah ini untuk magnetnya kalian bisa pilih mau diaktifin atau enggak terus kayak hakinya kalian mau pakai atau enggak nah gini temennya kayaknya udah muncul itu NPC nya mungkin langsung aja di klik lagi supaya kalian bisa lihat untuk Autofarmnya untuk Autofarmnya itu bakalan kenceng banget jadi misalnya kalian levelnya belum maksimal itu seharusnya bakal bisa pakai ini tentunya itu contohnya kayak gini tuh makhluknya bagusnya walaupun emang sedikit masih gerak-gerak si NPC nya tapi enggak terlalu parah tentunya jadi enggak bikin device kita ngelak-ngelak gitu kalau misalnya di bagian start ini buat nak ningkatin start kalian yang ada di sini tempat yang ada di menu sini jadi kalau misalnya kalian belum level maksimal jadikan perlu ningkatin start ini ada di sini temennya hanya untuk player maksudnya buat pvp gitu temennya kalau misalnya kalian suka pvp bisa di sini ada di sini untuk rate kalau misalnya kalian mau aktifin rate cuma harusnya rating juga belum ada Raya yang chip yang terbaru tentunya nah gini Tapi kalau yang lama itu pastinya ada semua karena itu di update sama juga emang udah ada tentunya ini untuk SP juga kalau misalkan mau pakai terus disini untuk tpp dan di sini tp tp temennya nah disini untuk free kalau misalkan mau beli random free nah ini cuma karena ini di mobile temennya jadi agak ribet kalau misalnya beli-beli random free di sini nggak kelihatan nih kotak anininnya jadi agar ribet kesimpannya di ini temennya inventory nah disini Inventory yang ada di ininya temen-temen ya slot ini bukan di inventory sana Nah terus di bagian bawah sini ada shopnya juga Kalau misalnya kalian mau beli-beli temen-temen ya sword lain sebagainya gini Nah gitu temen-temen ada di sini Mereka cukup lengkap cuma mereka gak tulisin harganya Jadi itu yang terbaru-terbaru ini script-script terbaru Udah ditulisin harganya temen-temen ya Nah gini kalau misalnya MSC-nya ini Nah ini untuk open ini seperti biasa temen-temen ya Open-open nah ini untuk Haki temen ya Terus FPS boost juga mereka sediain Nah disini untuk pre-join sama server hope Jadi mungkin kurang lebih gitu fiturnya temen-temen ya Jadi rate kalau misalnya kalian mau pakai untuk rate ini harusnya udah bisa Pertama buat temen-temen yang bukan pakai fruitnya itu fruit yang update baru temen-temen ya Itu pastinya bisa kalian pakai Sama untuk autofarmnya juga udah bagus temen-temen ya Jadi tinggal langsung aja disini aku lihatin lagi untuk autofarmnya Ini udah kencang banget temen-temen ya maksudnya Jadi kalau misalnya kalian yang pernah Pakai di update 17 itu mungkin kurang lebih sistemnya hampir sama-sama yang update sana temen-temen ya Jadi itu masih kencang dan juga bagus maksudnya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja temen-temen ya Untuk video kali ini Terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton videonya Buat temen-temen yang suka sama videonya bisa di like Dan buat temen-temen yang gak suka sama videonya bisa di dislike Terus buat temen-temen yang masih bingungan Mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa jangan ke discord Untuk discordnya ada di deskripsi temen-temen ya Jadi kalian bisa kirim foto atau kirim video Jadi lebih mudah buat tanyanya Dan buat temen-temen yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Thank you see you next time Bye 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 bye